Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, pemirsa banjir bandang menerjang Desa Wonosoko, Kecamatan Undaan Kudus sebulan terakhir. Dampaknya lima rumah rusak parah bahkan robo. Desa Wonosoko telah diterjang banjir bandang selama dua kali di tahun 2021. Banjir bandang pertama terjadi pada tanggal 2 November, sedangkan banjir bandang kedua pada 29 November. Tercatat lima rumah rusak diterjang banjir bandang. Hampir tiap tahun menjadi langganan banjir bandang, menurut Setiap Budi Kepala Desa Wonosoko, tiap tahun debit banjir serta material yang terbawa semakin besar. Upaya normalisasi serta pelebaran sungai serta pembangunan talut telah dilakukan. Berada di tiga wilayah Kudus, Pati, dan Gerobokan, pihaknya meminta pemerintah provinsi turun tangan. Gunungan Kendeng ini kan masuk wilayah perhutani. Nah, wilayah perhutani sendiri kaitannya dengan tanaman, reboisasi, dan sebagainya ini mungkin dia tidak minim sih. Sebenarnya sudah ditanam, tapi karena ini ada pengelolaan lahan di hutan oleh masyarakat dari tiga daerah. Dari Kudus juga ada, Pati, dari Gerobokan juga. Makanya ini untuk tanaman semusim ini mungkin sangat fatal kaitannya dengan adanya bencana itu. Ditambahkan Setio, bertahun-tahun sikis warga tertekan akan bencana banjir bandang. Pihaknya berharap pihak terkait utamanya pemerintah provinsi segera memberikan solusi.